Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan bagikan ide jualan snack ya ini dari ubi ungu ini bisa banget sebagai isian snack box harga seribuan bahannya gampang cara buatnya unik namanya kue hawk ya ini merupakan makanan tradisional tapi aku kemas kekinian supaya lebih menarik seperti apa prosesnya? simak video sampai selesai terlebih dahulu aku akan kukus 200 gram ubi ungu ini dikukus hingga matang dan selagi masih panas seperti ini langsung dihaluskan aja dengan menggunakan sendok garpu oke selanjutnya aku akan siapkan 200 gram tepung beras kemudian akan aku tambahkan juga 100 gram gula pasir lalu setengah sendok teh vanili bubuk setengah sendok teh garam kemudian aku campur atau aduk hingga tercampur rata lalu tambahkan 200 gram kelapa parut ya yang setengah tua kemudian aduk-aduk hingga menjadi berbulir-bulir nah setelah teksturnya berbulir seperti ini kemudian ambil ya kurang lebih 100 gram ini akan aku sisihkan dengan rasa ori ya kemudian untuk sisa yang banyak ini ini akan aku tambahkan dengan tambahan ubi ungu sebanyak 200 gram tadi yang sudah dihaluskan lalu campur kembali hingga merata ya sampai berbulir-bulir oke setelah semuanya tercampur seperti ini lalu akan aku siapkan loyang untuk ukuran 9 x 14 cm yang sudah diolesi dengan minyak sayur jadi masukkan 100 gram adonan ungu lalu juga nanti diatasnya akan aku masukkan untuk adonan putih jadi nanti ada dua lapis gitu selanjutnya masukkan untuk adonan yang putih kurang lebih beratnya 30 gram jadi untuk total berat yang ada di dalam loyang ini 130 gram untuk adonan ungunya 100 gram lalu untuk adonan putihnya 30 gram nah karena ini prosesnya mau dikukus untuk pengukusnya pastikan airnya sudah mendidih dan juga untuk penggunaan apinya gunakan api yang sedang saja saatnya untuk mengukus jadi mengukusnya disini waktunya 20 menit dengan menggunakan api sedang kemudian tutup pancinya beri ala serbet oke setelah matang kemudian masih panas ya langsung aja digulung ini aku alasi dengan kertas baking paper jadi untuk yang bagian putih tetap berada di atas ya jadi tipsnya disini untuk menggulungnya saat selagi masih panas jadi kalian harus berhati-hati supaya tangannya tidak kepanasan ya nah kemudian digulung dengan sedikit agak ditekan supaya bisa padat lalu sisihkan hasilnya seperti ini lakukan kesemuanya ya hingga selesai nah ini kalau sudah matang itu teksturnya akan padat sendiri ya tidak perlu khawatir jadi ini tidak rawan hancur hanya kalau menggulungnya sudah dingin itu akan rawan retak jadi pastikan saat menggulung masih dalam keadaan panas untuk kue tradisional ini biasanya dikukus dengan menggunakan cetakan kecil-kecil itu ya cetakan dari plastik tapi ini aku akan membuat yang yang unik aja yang sebagian besar mungkin belum pernah mencobanya ya untuk menggulung kue tradisional yang namanya adalah kue hawuk kalau disini ya nah ini lakukan hingga semuanya selesai jadi sekali lagi pastikan saat menggulung itu dalam keadaan panas supaya tidak retak ya nah kalau sudah semuanya selesai seperti ini digulung kemudian akan aku tunggu hingga dingin terlebih dahulu baru setelah dingin akan aku potong-potong nah ini sudah dingin jadi kalau memotongnya sudah dingin itu tidak rawan retak karena kuenya itu sudah padat ya jadi aman saat dipotong kalau sudah dingin nah kemudian untuk cara pengemasannya tinggal dibungkus aja menggunakan plastik OPP kue yang berukuran 5x14 atau 12 cm ya saya agak lupa 5x12 cm yang ada perkatnya seperti ini ini untuk di suhu ruangan kue tradisional yang aku buat ini bisa bertahan maksimal 2 hari aja karena kan ada kelapa parutnya ya jadi rawan basi kalau terlalu lama jadi buat kalian yang ingin dijadikan sebagai ide jualan seandainya mau dijual pagi malamnya dibuat masih aman nah untuk harga jualnya sendiri karena bahan yang kita gunakan adalah bahan ekonomis jadi kisaran 1000-2000 aja jadi nanti silahkan tentukan dari modal awal yang kalian keluarkan bisa juga cara mengemasnya dimasukkan ke dalam plastik mica ya dan ini tampilannya unik dan tentunya menarik ya karena sebagian orang juga pastinya belum ada yang jual untuk snack kue hawuk gulung ini dan supaya cantik kalian bisa tambahkan sticker diatasnya seperti ini nah buat kalian yang ingin membeli sticker atau perlengkapan packaging yang lain kalian bisa kunjungi ke tiktok aku ya nanti untuk linknya aku cantumkan di kolom deskripsi nah ini ya tampilannya unik cantik dan juga menarik mudah-mudahan bisa menginspirasi ya untuk sahabat aku semua di rumah yang ingin mencoba membuat snack untuk ide jualan maupun snack keluarga oke demikian tadi saja resep dari aku selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax